selamat menikmati Samsung ya dia sih sebenarnya mirip dengan adiknya jen-6 cuma beda ukuran layar dan dual camera itu doang ya enggak lah nih aneh sedikit ngebahas sinya 6 inch layarnya tentu menggunakan Super AMOLED layar kebanggaan Samsung ya di sini ditulis juga terus infinity display dan yang baru dual camera spesifikasinya ini adalah fonesi LTE octa-core processor layar HD plus Super AMOLED kamera 16MP plus 5MP untuk RAM 3GB dan internal 32 ya seperti tren kamera sekarang kalau enggak dual camera kayak gimana gitu kurang seperti ini dengan sudut yang melancip atas dan bawah aduh jadi penasaran Oh ya gan sebenarnya dia belum launching tapi ini aneh menggunakan adiknya Samsung jen-6 dan menurut info yang aneh terima dia nggak beda jauh sih tetap menggunakan polikarbonat untuk bagian belakang terus kamera depannya juga single plus LED flash tentunya infinity display layar luas tanpa batas untuk demo yang aneh pegang jen-6 dan A6 star kurang lebih kurangnya segini legan karena A6 star juga sudah menggunakan layar 6 inch tapi ini infonya valid kok terus kalau bagian belakangnya seperti sih adiknya juga jen-6 tapi dia menggunakan dual camera ya kayak gini nih kurang lebih dan ini contoh warna ungunya yang aneh ambil dari internet kayaknya keren deh cakep nah disini juga tertulis ada fitur Dolby Atmos tapi Samsung menyarankan kalau agar mau merasakan Dolby Atmos nya agar harus menggunakan Samsung original hands-free atau yang lebih tinggi kayaknya handphone cukup cakep deh mirip sama si A8 plus ada keterangan bokeh foto ya inilah fungsi dari dual kameranya nah ini dia low light photography mungkin karena bukan kamera yang kecil jadi menghasilkan gambar yang lebih terang dan jelas tentunya dengan di mana partur 1.7 dan 1.9 more dan selfie ya mungkin Samsung menjelaskan lebih ke kamera ya handphone ini dan juga Samsung menjelaskan Samsung Galaxy J8 ini menggunakan layar 6 inch XT plus Super AMOLED dan rasio 18,5 banding 9 dan layar imersif jadi lemak layar imersif itu menampilkan pilihan warna seperti aslinya dan ini pilihan warna Samsung Galaxy J8 biasanya enggak semua warna masuk ke Indonesia tapi mudah-mudahan ajalah semuanya masuk kecap-cakap warnanya jadi j8 ini tetap oke banget buat foto-foto dalam keadaan low-light dengan bukan lensa 1.7 dan 1.9 di kamera belakang dan juga kamera depan 16 megapiksel dengan bukan 1.9 nah ini mungkin contohnya gan dalam keadaan low-light tetap oke buat foto-foto Samsung juga memberikan Samsung J8 ini Samsung Cloud sebesar dengan 15 GB dan ini free alias gratis dan di J8 juga ada fitur baru namanya adaptive WiFi jadi adaptive WiFi itu kalau agar udah pernah connect sebelumnya terus pergi terus kembali lagi itu nggak perlu login ulang karena dia akan otomatis connect atau disebut dengan adaptive WiFi nah ini sedikit aneh kasih spesifikasi singkat Samsung Galaxy J8 2018 nanti kalau barangnya sudah keluar pasiannya review J8 dan A8 star